Jadi untuk pengecekan burung ketika beli itu pastikan kaki-kakinya bersih ya Jadi kakinya dulu, dicek dulu, jari-jarinya utuh, kuku-kukunya utuh Terus ada bubul atau enggak, jamur atau enggak, penyakit kaki melentung bentol-bentol atau enggak Nah itu, kalau masih ada yang kayak gitu mungkin bisa pertimbangan Kalau teman-teman dirasa mampu buat nyembuhinnya, dibeli enggak apa-apa Tapi kalau merasa saya belum bisa nyembuhin kenari yang kakinya bentol-bentol, bubulan atau jamuran Ya lebih baik jangan dibeli teman-teman ya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Om Eskenari Nah ini teman-teman, kita mau berbagi pengalaman ketika kita berburu-burung Itu enggak selamanya kita dapat burung bagus ya Jadi enggak selamanya dapat burung bagus Mungkin kalau teman-teman lihat di unboxing saya mungkin sering lihat, oh Pak Sobe itu sering dapat burung bagus Tapi ya pernah juga sih dapat burung yang kurang bagus ya Biasanya kan saya pernah kasih tips buat teman-teman ketika mau cari kenari bagus itu tipsnya kayak gini Tapi kembali lagi ke ketelitian kita Kebetulan kemarin waktu saya mantau burung Itu dapat burungnya speknya bagus Tapi ada cacatnya sedikit yang saya kurang teliti waktu saya pantau Karena memang saya terlalu banyak ngobrol Jadi saya enggak terlalu fokus ke burungnya itu Saya mau kasih lihat seperti apa cacatnya yang nanti buat teman-teman bisa jadi pelajaran Ketika mau mantau burung Biar bisa lebih hati-hati Ini saya kasih lihat burungnya teman-teman Dan ini dia burungnya teman-teman Nah warnanya bohon kuning cakep Untuk speknya burung ini gacor banget ya Gacor, volumenya keras Lagunya awalnya ada cengkoknya Dulu memang kata si pemilik sebelumnya Burung ini awalnya isian blackroot ya Cuma sudah ngelenter teman-teman Ini powernya dapat Lagunya dapat Burung rajin bunyi Tapi ada sedikit cacatnya Cacatnya yaitu di kaki yang sebelah kanan teman-teman Nah enggak kelihatan ya Tuh kaki kanan enggak center ya Enggak simetris ya Jadi kayak agak sedikit bengkong gitu teman-teman Dan waktu saya pantau saya enggak lihat sampai ke situ ya Jadi saya enggak fokus di kakinya malah Nah jadinya Saya ketahuannya itu ketika burung ini sudah sampai rumah Dan sudah dua hari pula Setelah dua hari baru ketahuan Kalau kakinya itu ternyata kok agak bengkong ya Nah sebelah kanan yang ada ringnya itu kan kakinya enggak lurus ya Enggak lurus Beda sama burung yang kayak gini ya Tuh kayak gini kan Dia kakinya lurus tuh simetris ya Jadi antara batang kakinya yang atas itu Apa ya kayak Kakinya yang atas sama jari-jarinya itu kan simetris ya Kalau yang ini enggak Kalau yang ini enggak Kalau yang ini tuh Tuh Agak bengkong ya Yang sebelah kanan ya Yang ada ringnya itu kelihatan banget Ini burungnya enggak mau ngadep ke sini Nah tapi spek burung ini bagus sebenarnya teman-teman ya Dari segi volume Dari segi lagu Dan saya buat ngawin ternyata ngisi Jadi awalnya yang burung ini rencananya mau saya buat gantang Mau saya buat gantang Akhirnya saya ini Saya apa namanya Buat pejantan dulu Sebenarnya kalau mau buat gantang sih enggak masalah ya Karena ini cacatnya enggak terlalu kelihatan tuh Maksudnya cacatnya enggak terlalu yang membuat burung ini jadi Kelihatan jelek banget enggak Karena burung ini kalau orang sekilas lihat burung saya ini Dia juga enggak tahu kalau ternyata ini ada cacat Jadi sebenarnya cuma sedikit bengkong lah kakinya ya Bukan cacat yang terlalu parah banget Buat gantang pun masih bisa Tapi kemarin memang sengaja saya pakai buat ternak dulu Dan akhirnya ini saya kawingkan ada anakannya Saya mau kasih lihat teman-teman anakannya Dan ini dia anakannya teman-teman Anakannya sudah dua Tuh Ini yang lopernya ini lupa saya enggak saya ring ya Telat saya ring Sama yang paling pojok itu satu giboso Kalau yang tengah F1 SF yang kita sapeh beberapa waktu lalu Tapi sepertinya betina Karena belum ngeriwek sampai sekarang Jadi yang kita dapat itu serinya loper ya teman-teman Yang tadi ya yang saya mantohnya kurang teliti Akhirnya ternyata ada cacatnya Tapi ternyata ngawinnya bagus banget Nah ini anakannya yang loper yang terakhir yang baru kita sapeh Sama F1 giboso Karena kita kawingin sama giboso ya kemarin ya Jadi kenari tadi Yang cacat tadi Bawon kuning tadi Saya fungsikan sebagai buat jebolin Perawannya si siapan-siapan Contoh kayak gini ya Siapan-siapan betina kayak gini Yang belum mau produk Biar cepat birahi Biasanya saya tempel Saya gabungin sama Kenarinya yang tadi Yang di luar tadi Karena volumenya keras Mereknya bagus Ternyata ngisi juga Nih Jadi yang giboso kemarin Karena dia belum pernah produk Akhirnya saya kasih Saya cemplung Saya campurin sama yang loper yang di luar tadi Anakannya itu tuh Yang kuning polos itu tuh Nah F1 giboso itu Itu induknya dari betina giboso Jantannya itu tadi Sama yang depan ini loper ini Oke Dan ini juga sudah netes lagi teman-teman Itu kan kita kawingin sama giboso lagi Netes lagi tanggal 24 Jadi kemarin sudah netes Tapi masih dirami ya sama induknya Netes lagi satu Ternyata malah anakannya bagus banget teman-teman Jadi buat teman-teman Kalau mau mantau burung itu Pastikan lebih teliti ya Jadi selain yang sempat saya sebutkan Itu kalau mau mantau burung Mulai dari lagunya Dari volumenya Cari yang gampang bunyi Jangan terlalu cari yang terlalu gampang Gampang nabrak Yang keempat yaitu Cek fisiknya Ini saya kasih lihat lagi Saya ulangi lagi Fisiknya apa sih yang perlu dicek Oke jadi ketika membeli burung secara online Tapi lebih baik PCB ya Maksudnya PCB itu dipantau di rumah Nah itu Yang perlu dicek Yang pertama yaitu Bulu dulu teman-teman Pastikan bulunya bulu bersih Nah kayak gini ya Ini bulu yang masih halus banget Rapi rapet Itu tandanya dia masih bulu baru Atau aman Jadi nanti teman-teman beli sampai rumah Nggak mabung lah Nggak mbrodol Jadi nih ya Daripada beli yang bulunya udah bulu tua Contoh bulu tua itu Ekornya sudah pecah-pecah Maksudnya bulunya udah nggak halus Warnanya udah kusam Dan kalau kena air Dia basah langsung kuyup Kena air dikit langsung basah Dan keringnya lama Itu tanda kalau bulunya udah tua Kalau bulu masih bagus Itu kena air itu Airnya kayak Kayak kena daun talas gitu Efek daun talas Jadi dia Langsung mengalir gitu aja Itu tandanya bulu masih bagus teman-teman Yang kedua Kita cek di mata Nah matanya itu di cek kanan-kiri Apakah ada katarak atau enggak Atau selaput Atau senot atau enggak Kalau matanya bening-bening bersih Aman Kemudian yang ketiga Yaitu jari-jarinya Jari-jarinya apakah komplit atau enggak Ya Jari-jari kuku Apakah ada komplit atau enggak Ini saya kasih contoh Ada burung saya yang Kukunya kurang bagus nih Saya kayak gini Nah ini contoh burung yang Kukunya Nggak ada ya teman-teman ya Nih Tuh yang sebelah kanan Kukunya cuma pendek-pendek banget Jadi waktu saya pantau Tapi saya sudah tahu langsung ya Oh kukunya memang pendek-pendek Tuh Kaki yang sebelah kanan Jari tengahnya itu Kukunya cuma pendek Itu penebalan kuku ya Jadi kukunya nggak bakal Bisa tumbuh panjang Teman-teman Jadi harus dibersihin dulu Dibersihin keraknya Baru nanti tumbuh panjang Tapi nggak masalah Kalau kuku ya Jadi kukunya aman Kemudian jari-jari juga di cek Apakah jarinya utuh Ataukah pendek ya Biasanya ada yang patah Berapa ros Kayak gitu ya Mungkin karena cacat dari kecil Atau karena pernah luka Teman-teman Tuh Jadi untuk pengecekan burung Ketika beli itu Pastikan kaki-kakinya bersih ya Jadi kakinya dulu Dicek dulu Jari-jarinya utuh Kuku-kukunya utuh Terus ada bubul atau nggak Jamur atau nggak Penyakit kaki Lentung Bentol-bentol atau nggak Nah itu Kalau masih ada yang kayak gitu Mungkin bisa pertimbangan Kalau teman-teman Dirasa mampu Buat nyembuhinnya Dibeli nggak apa-apa Tapi kalau Merasa saya belum bisa Nyembuhin kenari Yang kakinya bentol-bentol Bubulan atau jamuran Ya lebih baik Jangan dibeli teman-teman ya Tuh Yang ini kan kakinya Yang sebelah kanan Yang ada ringnya itu Agak Bengkong ya Kalau saya bilang itu Agak bengkong Tapi nggak masalah Sebenarnya karena dia Masih bisa ditolerin lah Karena dia nyengkramnya bagus Dan nggak terlalu kelihatan Makanya waktu saya beli kemarin Saya tuh Nggak fokus disitu Nggak lihat sampai ke kaki Nah itu juga pengalaman ya Sepandai-pandainya Tupai melompat Masih bisa jatuh juga Teman-teman Jadi buat pengalaman Tapi ini masih bisa ditolerin Nah kita mau coba Hari ini buat Kita jodohin juga Kita mau kasih lihat Dia ternyata Ngereknya tuh bagus Makanya saya pakai Buat pejantan dulu Mungkin nextnya Tetap kita pakai Buat lomba ya Kita mau setting dulu Teman-teman Kita coba kawinin dulu Terima kasih telah menonton Itu ngerayunya pinter banget ya Jadi si jantan tuh ngerayunya pinter Makanya saya pakai Buat bedina-bedina siapan Yang memang belum pernah nelur Saya campurin si loper ini Karena dia ngerayunya pinter Jadi biar si bedina-bedina Yang memang sebelumnya Belum pernah produk itu Biar cepat produk teman-teman Nah jadi Kalau saya bilang Ini tak pakai buat untul Kalau orang bilang ya Jadi buat bedina-bedina Yang susah kawin Kita kasih yang ini dulu Warnanya bon kuning Nanti lama-lama mau kawin ya Contohnya kayak giboso Yang itu Giboso sama lopernya itu Nyetannya juga mau kawin teman-teman ya Nah ini juga Anakan sendiri Besar banget Betinanya Kita coba Biar sampai dia nanti Mau kawin sendiri Oke teman-teman Kenari mania Jadi intinya Kalau mau beli kenari Memang harus teliti ya Dan Kalau memang teman-teman Masih ragu Buat beli kenari sendiri Bisa minta Tolong sama teman ya Bantuan sama temannya Mantunya barang Biar nanti bisa teliti Dan yang ketiga Mungkin kalau dalam Beli kenari itu Pastikan kalau beli ke penjual Yang sekiranya sudah Recommended Atau terpercaya Atau teman-teman Sudah yakin sama Penjualnya Kalau sudah terbiasa Jual beli seperti itu ya Kalau beli di pasar Tidak masalah Yang penting kalau di pasar Memang harus teliti Waktu pembelian Yang pasti ciri fisik Pertama harus di cek dulu Fisiknya Setelah itu baru di cek Burungnya gancor atau tidak Setelah cocok Baru nego harga Kalau nego harga deal Ya tinggal dibawa pulang Nah kayak ini ya Sebenarnya speknya bagus banget Cuman dia Agak kakinya agak bekong Tapi tidak masalah Nanti kita coba Karena itu tidak menurun ke anakannya ya Walaupun di ternak kayak gini Anakannya yang ini Tidak ada yang Kayak gitu juga Jadi masih aman Oke Sampai jumpa di next video Assalamualaikum Salam penarikannya Salam sukses selalu